Dan Alhamdulillahnya syukurnya istri saya cuma minta 10 juta Disitu saya wah luar biasa 10 juta Dan 10 juta itu saya harus cari dalam waktu sebulan Alhamdulillah ilah Allah Wa ashgadu Allah Alhamdulillah Saya nikah tak pagam Anak kandung saya Bela Sabitri Maharnya 200 ribu rupiah tunai Saya terima nikah Bela Sabitri Maharnya 200 ribu rupiah tunai Di dalam pernikahan itu Allah SWT mengagumkan pernikahan Dua rukaan ini Arif dan istrinya menikah solat Perjamaan Itu jauh lebih baik Jauh lebih mulia Dibandingkan 70 rukaan Yang dikerjakan bagi orang-orang yang jauh belum Menikahlah kata Nabi SAW Nikah kalian Carilah wanita yang Wal-walud dan wadud Yang bisa melahirkan anak yang banyak Yang bisa yang baik hatinya Yang baik perangainya Karena kata Nabi SAW Aku akan membanggakan kalian nanti Di Omil Qiyamah Karena banyaknya jumlah Masyarakat kita Atau orang-orang muslimin Kalau perjuangan menuju akad Itu luar biasa Luar biasa Karena apa 10 juta Saya harus cari Dalam Satu bulan Itu saya gak mikir Dan malam itu Malam pendangan itu Saya gak ada sedikit Megang uang Uang sedikit pun Saya gak ada pegang Jadi modal nekat Modal nekat Modal doa Modal nekat Modal niat Modal Wallahu'alam disawaf Hanya Allah yang tahu Yakin aja lah pokoknya ada Allah Karena untuk niat baik itu Pasti nanti Ada jalannya Dalam waktu sebulan Saya kumpulkan uang Uang 10 juta Dan itu semua orang Bahkan bukan orang Orang tua saya pun Maksudnya Bukan gak percaya Mereka Bisa bang Bisa bang Bisa bang Dan semua Kawan-kawan Kawan-kawan semua tanya Ah gak logika lah Dalam sebulan bisa dapat 10 juta Ya udah gak apa-apa Kalau kalian gak percaya Aku yakin ada Allah Karena Allah selalu membantu Hambanya ingin melakukan kebaikan Jadi memang Disitu memang Challenge gitu ya Challenge Terhadap memang ketetapan Allah gitu ya kan Bahwa sesuatu yang Bernilai baik itu Bakal dipermudah Untuk menuju jalannya Karena prinsip saya Saya orangnya Suka sama tantangan Suka sama rintangan Karena dengan begitu Kita bisa menguji kemampuan kita Gitu ya kan Oke Untuk Bella sendiri gitu Dalam proses menuju akad gitu Apa sih persiapan Sebagai perempuan gitu Yang Istilahnya Memudahkan maharnya gitu Dengan Untuk zaman sekarang ini Seorang wanitanya Gak cukup gak ya Gak cukup gak ya Cuma 10 juta ya 10 juta itu kan udah Mau beli apa gitu Udah termasuk kecil gitu Nah jadi Untuk Bella sendiri Apa sih gitu Yang bisa Bisa sampe Mintanya itu Cuma 10 juta Dan meyakinkan gitu Untuk memudahkan Seorang suami ini Untuk menikahi gitu Yakin Yakin aja sih sama Allah gitu kan Pasti ada jalannya semua gitu kan Ya dengan uang yang 10 juta Kita tahu sendiri Itu gak banyak Sikit gitu kan Apalagi Apa-apa semua mahal Tapi Istri saya luar biasa gitu Maksudnya Dia turut ada membantu Untuk membeli ini Beli antaran Segala macem Beliau turut membantu Berarti saling bekerjasamalah gitu ya Bella kerja ya Bella kerja Ngajar Jadi Jadi Ya makanya Saya Selalu bilang sama dia Dek Yakin Dengan uang 10 juta Yakin dengan uang 10 juta Yakin banget Dan disitu Saya emang udah bilang sama dia duluan Abang punya utang Lebih dari 7 juta Kalau udah siap nikah Gak apa-apa Mau bayari Mau bantu bayar utang dulu Saya bilang Ya gak apa-apa Jalannya aja gitu Dan saya selalu seneng sama dia Ketika saya lagi susah Ketika saya lagi susah Gak ada duit Gak apa-apa Udah Tenang aja Nanti Nanti ada Adanya rejeki itu Kata istri saya Disitu Makanya disitu Saya selalu tenang gitu Ketika Saya gak ada duit Saya bilang sama istri Saya bilang sama istri Abang gak lagi ngardu nih Dek Kita gak bisa beli ini Udah nanti adanya rejeki itu Ketika istri itu Jadi Saya plusnya sama dia Disitu Jadi itu Bisa kita ambil Satu catatan juga Sebagai perempuan Dan sebagai laki-laki juga Yang mesti harus Bekerja keras Untuk menikahi Seorang perempuan Dan untuk perempuan juga Kita harus saling support Saling bantu Supaya bisa Terlaksana Apapun keinginan Yang Terbaik Oke jadi Dari cerita kita tadi Dari video-video sebelumnya Disini Kami Termasuk Untuk diri aku juga Gitu ya kan Bolehlah Sedikit Bang Arief Dan Kak Bella Itu ngasih Motivasi Ataupun Tips-tips Gimana caranya Supaya bisa Memantapkan Gitu Untuk menikah Gitu Bukan ini Bukan hanya untuk Pasangan yang ingin Menikah muda Tapi menikah Udah lanjut Usia pun Itu apa gitu Tips-tipsnya Ataupun motivasinya Gitu Gitu Silahkan Jadi Buat para Kawan-kawan Semuanya Kalau motivasi Apanya Kalau motivasi Jangan pernah takut Ketika kita Ingin mengambil Suatu keputusan Karena Kita ingin Membuat perubahan Itu Harus ada Yang dikorbankan Harus berani Mengambil resiko Harus berani Mengambil resiko Saya Contoh Saya berani Mengambil resiko Untuk nikah muda Berarti saya harus bisa Saya harus bisa Tahu resikonya Setelah nikah Nanti gimana Kesulitan 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 Banyak juga Suka Dan dukanya Itu Yang kita Nanti itu Buat sama-sama Gimana caranya Gitu Kalau ada Yang mau kita Dapatkan Harus ada juga Yang harus kita korbankan Jadi Saya mau menikah muda Istri saya Menikah muda Kita memang harus Benar-benar Tekad Nekad Karena Saya punya persepsi Tersendiri Saya Harus tuh Modal tuh Dengan modal nekat Segala macam Apa yang saya dapetin Itu Alhamdulillah Dari modal nekat Yakin aja Jangan takut Kita Setelah nikah Tuh Nggak makan Kita Nggak ada kerja Tapi nikah Mau makan apa Istrinya Mau dikasih makan apa Biasa tuh Banyak tuh Ocehan-ocehan Dari Luar Keluarga Dari teman-teman Kalau mau nikah muda Mau nikah cepat Nggak ada kerja Mau kasih makan apa Jadi penghambat Liat orang Untuk melakukan Sesuatu yang baik Jadi Motivasinya Jangan pernah takut Ingat ada Allah Masalahmu besar Ingat Ada yang lebih besar Daripada masalahmu Siapa? Allah Jadi Jangan pernah takut Nikah muda Kalau ada yang nanya Mau dikasih makan apa Mau dikasih makan apa Jangan pernah takut Mau kasih makan apa Karena Karena 2 rokaat saja Yang sudah menikah Solat Daripada 70 rokaat Yang jomblo itu solat Masih baik Yang udah nikah lagi solat Nah gitu Jadi jangan pernah takut Semangat untuk nikah muda Jangan pacaran-pacaran lagi Jauhi maksiat Teruslah menikah Teruslah menikah Teruslah menikah Untuk niat menikah Itu motivasinya Untuk tips-tipsnya Ada yang ingin disampaikan Tipsnya Adik apa adik Tipsnya Dari Kak Bella sendiri Sebagai perempuan Sebagai perempuan Ada gak persiapan Atau tips gitu Kalau tipsnya sih Apa ya Cuman kalau dibilang tipsnya itu Ya Tadi sih Sama juga Seperti motivasi Jangan pernah takut Jangan takut susah Ketika nuka Kadang kan perempuan Ih kalau aku dengar sama dia Nanti aku hidup Aku cuman ya Gitu kan Nanti aku gak bisa Beli-beli ini Beli itu Masih gitu kan Perempuan Jadi jangan pernah takut Untuk hal itu semua Kita tidak tahu Rezeki kita dimana Cuman Allah yang tahu Nentui rezeki kita Mungkin saat ini Yang nikah muda Mungkin Ya rezekinya Terbatas gitu Kalau dibilang Kita gak tahu Kedepannya rezeki itu Cuman Mungkin kita Sukses ketika muda Kadang kan orang berpikir gini Sukses dulu lah Baru nikah gitu Ada yang berpikir gitu Kalau kami berpikirnya Nikah dulu baru sukses Kan lebih bagus dari itu Berarti berjuang sama-sama Berjuang sama-sama Merintip dari bawah Memang dari bawah Dari nol dulu Udah gak bapak bang Adanya tuh nanti rezeki Kata istri Wah ya udahlah Tenang aja Tenang aja Tapi Saya yang selalu saya pegang Keyakinan itu adalah Karena Allah itu Kalau udah berkata Itu gak pernah inkar Karena Allah Kalau udah berjanji Pasti Allah Selalu tepatkan janjinya Maka kata Allah Menikahlah kamu Kalau rejekimu Kalau kau masih sendiri Rejekimu sendiri Tapi kalau sudah menikah Rejekimu jadi berdua Ada anak jadi bertiga Ada anak lagi yang kedua Jadi berempat gitu Jadi rejekinya yang awalnya sendiri Bisa jadi rejeki yang Rame-rame gitu Jadi banyak rejekinya Makanya ada pepatah itu Yang mengatakan Banyak anak Banyak rejeki Jadi disitu dia Ininya gitu Oke guys Jadi buat kalian Yang suka dengan video ini Jangan lupa buat Like this video Subscribe channel aku Dan Jangan lupa juga Comment di bawah Ataupun kalian punya Kritikan Masukkan Saran kami Membuka diri Untuk komentar-komentar Kalian di bawah Thank you for watching See you next video again Bye-bye Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you 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 Bye-bye